Timnas Indonesia dilaporkan ke AFC oleh Cina, gara-gara hal ini jelang laga melawan Bahrain dan Cina. Pernyataan Erik Thohir langsung beberkan hal ini usai timnas Indonesia akan dilaporkan ke AFC. Jelang tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Bahrain serta Cina. Skuad timnas Indonesia mendapat isu tak sedap dari media rival terkait proses naturalisasi dua penggawa Anyar Garuda. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada match day ketiga dan keempat bulan Oktober ini. Dilansir dari laman FIFA, skuad Garuda dijadwalkan bakal menghadapi Bahrain lebih dulu, pada 10 Oktober 2024 di Bahrain National Stadium. Kemudian 5 hari berselang, anak asuh Shintai Yong tersebut akan menyambangi markas timnas Cina di Qingdao Youth Football Stadium. Jelang dua laga tandang berat tersebut, timnas Indonesia mendapat tambahan amunisi berharga dengan kehadiran Mace Hilgers dan Eliano Reinders. Dua pemain yang baru saja menjalani sumpah menjadi warga negara Indonesia pada 30 September lalu itu, langsung dipanggil Shintai Yong ke skuad timnas Indonesia. Akan tetapi, salah satu media asal Cina, 163.com menyebut kehadiran Mace Hilgers dan Eliano Reinders di timnas Indonesia merupakan tindakan yang ilegal. 19.3, menilai proses naturaliasi Mace Hilgers dan Eliano Reinders tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selain itu, singkatnya durasi naturalisasi dan proses pengambilan sumpah WNI yang tidak dilakukan di Indonesia dianggap sebagai pelanggaran. Mereka menyelesaikan proses naturalisasi dua pemain Belanda hanya dalam delapan hari, sesuatu yang tidak biasa, tulis 163.com. Menurut pemberitaan Sports Weekly, prosedur naturalisasi Hilgers dan Shaolai Reinders tidak mengikuti peraturan dan prosedur terkait hukum Indonesia. Apalagi upacara pengambilan sumpah mereka tidak dilakukan di Indonesia, seperti yang dipersyaratkan, melainkan diselesaikan di Belanda. Hal ini tentu merupakan pelanggaran peraturan, tambahnya. Lebih lanjut, 163.com menyebut jika federasi sepak bola Cina bisa melaporkan timnas Indonesia ke IFC jika tetap memainkan Mace Hilgers dan Eliano Reinders yang mereka anggap proses naturalisasinya tidak sah. Timnas Indonesia pun menurut laman tersebut bisa kalah WO dan membuat Cina raih kemenangan perdana di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Jika kedua pemain baru naturalisasi tersebut turun lapangan melawan tim Tiongkok, persatuan sepak bola Tiongkok dapat mengajukan banding ke AFC dengan alasan proses naturalisasi kedua pemain tim Indonesia tersebut tidak mencukupi. Sesuai peraturan konfederasi sepak bola Asia terkait, pertandingan ini akan dianggap sebagai kemenangan 3-0 untuk tim Tiongkok. Alhasil, timnas meraih kemenangan pertamanya di babak 18 besar. Tutup laman tersebut. Meski media Cina menyebut proses naturalisasi Mace Hilgers dan Eliano Reinders tidak sah, namun Ketua Umum PSSI Eric Thohir dengan tegas menjelaskan bahwa kedua pemain di tas sudah resmi menjadi WNI dan proses perpindahan federasinya telah rampung. Hilgers dan Reinders resmi pindah federasi. Demikian keterangan dalam resmi PSSI pada Kamis 3 Oktober 2024. Kehadiran Hilgers dan Reinders diharapkan bisa membantu timnas Indonesia meraih poin pada bulan ini. Kendati begitu, Eric Thohir tidak mau menganggap remeh Bahrain dan Cina. Meski demikian, jangan anggap ketika lawan Australia atau Jepang dan tim lain, timnas kita langsung diposisikan sebagai lawan yang seimbang. Peringkat FIFA menyatakan perbedaan itu, kata Eric Thohir. Karena kita underdog, maka target saya dengan hadirnya Mace dan Eliano, kita harus meraih poin saat pertandingan tandang di Bahrain dan Cina nanti. Tambah mantan Presiden Inter Milan itu. Ketua Umum PSSI, Eric Thohir mengakui kehadiran dua pemain baru yakni Mace Hilgers dan Eliano tidak merubah status timnas Indonesia dibanding tim-tim lain di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Mace Hilgers dan Eliano sudah resmi menjadi WNI dan sudah pindah federasi dari KNVB ke PSSI. Kedua pemain pun sudah bisa dimainkan untuk laga melawan Bahrain dan Cina. Pada 10 Oktober dan 15 Oktober 2024, Eric mengatakan, Kedatangan dua pemain ini jangan dijadikan sebagai alasan timnas Indonesia sudah setara dengan para pesaing di grup C seperti Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan China. Meski demikian, jangan anggap ketika lawan Australia atau Jepang dan tim lain, timnas kita langsung diposisikan sebagai lawan yang seimbang. Peringkat FIFA menyatakan perbedaan itu, kata Eric. Karena kita underdog, maka target saya dengan hadirnya Mace dan Eliano, kita harus meraih poin saat pertandingan pandang di Bahrain dan Cina nanti. Ujarnya menambahkan, lebih lanjut, Eric mengatakan target mengumpulkan 15 poin dalam 10 laga di grup C pada putaran ketiga. Kualifikasi Piala Dunia, 2026 zona Asia merupakan tugas yang tidak mudah karena posisi Indonesia terhitung underdog. Saat ini, Jay Ijaz DKK menempati posisi keempat kelas men, sementara grup C dengan meraih 2 poin dari hasil imbang melawan Arab Saudi, 1-1 dan Australia 1-0-0. Bahrain berada di posisi ketiga dengan 3 poin, dan Tiongkok berada di dasar kelas men dengan poin 0 setelah 2 kali kalah dari Jepang dan Arab Saudi. Ketika Timnas mampu bersaing dengan negara-negara kuat di Asia, masyarakat kita bangga dengan sepak bola yang mampu menaikkan martabat Indonesia. Dukungan ini yang saya harapkan hadir langsung di Bahrain dan Tiongkok nanti, kata Eric. Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangannya di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia, 2026 zona Asia. Untuk bulan Oktober ini, Timnas Indonesia akan memainkan pertandingan ketiga dan keempatnya di grup C. Selanjutnya, Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan Bahrain dan Cina, yang digelar 10 dan 15 Oktober di Kota Riva dan Qingdao nanti. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tai Yongpun, sudah memanggil 27 pemain untuk bersiap menghadapi 2 pertandingan penting ini. Ketua Umum PSSI, Eric Thohir mengungkap target J-Adzes GS. Setidaknya bisa meraih 15 poin dalam 10 laga di grup C pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, 2026 zona Asia. Meski... Eric sadar tentunya hal ini berat dan merupakan tugas yang tidak mudah karena posisi Indonesia terhitung underdog. Ketika Timnas mampu bersaing dengan negara-negara kuat di Asia, masyarakat kita bangga dengan sepak bola yang mampu menaikkan martabat Indonesia. Kata Eric Thohir dikutip dari laman resmi PSSI. Karena hal itulah, Eric berharap para supporter dan rakyat Indonesia bisa hadir langsung mendukung anak asuh Shin Tai Yong meski berstatus sebagai tim tamu. Dukungan ini yang saya harapkan hadir langsung di Bahrain dan Tiongkok nanti. Ujarnya, saat ini Timnas Indonesia menempati posisi keempat klasemen sementara grup C dengan meraih 2 poin. Hasil tersebut didapatkan melawan Arab Saudi, 1-1 dan Australia 0-0. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.